Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Kembali bersama mahasiswa siluman Pada video kali ini, kita akan membahas Lanjutan dari kisah cinta Gilang dan Adele Jika kalian belum pernah mendengar part sebelumnya Silahkan cek link di deskripsi Degarkan dari awal agar ceritanya lebih nyambung Pada kisah kali ini, kita akan mengisahkan Tentang daerah ibu dan cerita pendakianku Ini merupakan sudut pandang dari anaknya si Adele dan Gilang Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai ceritanya Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami Gunakan airphonemu, cari posisi nyaman dan selamat mendengarkan Namaku Adelia Francisca Ya, panggil saja Adel Namaku diambil dari salah satu nama mendiang ibuku Adelia Umurku masih 18 tahun dan baru saja lulus sekolah Ya, mungkin nanti bakal lanjut kuliah Ayahku kerja di sebuah kantor marketing Dan ibuku sudah 18 tahun meninggalkan kami berdua Dia meninggal saat melahirkanku karena efek penyakit kankernya Aku sangat ingin sekali bertemu dengannya Ayah dan ibu dulunya hobi mendaki dan sekarang hobi mereka nurun ke anaknya Jika saja ibu masih ada, mungkin kami bisa mendaki bersama Aku sudah beberapa kali naik gunung Dari mulai Rinjani, Selamat, Sindoro, Merbabu, dan Sumbing Aku berencana solo hiking tapi masih mencari gunung yang tepat Setelah searching di internet Aku memutuskan untuk solo hiking ke gunung Semeru Salah satu tempat favorit ibuku dulu Keberanianku mendaki turunan dari ibuku Ya, kata ayah Ibu dulunya juga sering mendaki sendiri ke beberapa gunung Dan akhirnya mereka berdua mendaki bareng pertama kalinya Dan ayah sakit hati di pendakian pertama bersama ibu Ya, waktu itu Kata ayah ibu memang pacaran sama teman sekantor ayah Hubungan mereka kandas Dan akhirnya ayah langsung melamarnya di atas ketinggian Tanpa memandang penyakit ibu dan kekurangan yang ada pada ibu Ayah orangnya setia banget Meskipun ibu dalam hati ada Dia tidak ingin mencari penggantinya Baginya, tidak ada perempuan lain yang bisa menggantikan socok ibu Lelaki yang luar biasa Aku sangat ingin kelak mendapatkan lelaki yang seperti ayahku Oh iya, satu lagi Aku itu orangnya sangat peka terhadap makhluk halus Ya, orang-orang bisa menyebutku indigo Aku bisa melihat mereka saat duduk di bangku SMP Pertama kali yang kulihat Saat berjalan waktu mahrib ke rumah teman Dan melewati sebuah pohon besar di pinggir jalan Aku melihat dua sosok pocong Ya, pasti kaget banget Itu pertama kali yang kulihat Dengan wajah yang hancur dan berbau busuk Setelah kejadian itu Aku demam selama dua hari Dan sekarang sudah terbiasa dengan hadirnya mereka Selama pendakianku Aku sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk takasat mata ini Ya, entah itu pocong lah Kuntilanak Atau apapun Yang namanya juga hutan belantara Rumah para makhluk halus Kalian jika mendaki berhati-hati saja Jangan lupa berdoa Dan jaga sopan santun Jika kalian melihat mereka Nggak usah panik Dan jangan bercerita kepada teman kalian saat pendakian Jika bercerita hal-hal mistis Dan rombongan ada yang takut Itu kesempatan mereka terus mengintai rombongan kalian Karena hal inilah Ayah sempat khawatir Kalau aku mau melakukan pendakian Di beberapa pendakianku Saat keselamat dan sumbing Ayah ikut Dia khawatir Jika ada kejadian yang pernah dia alami Saat mendaki terulang kembali Dan menjadi teror untuk anak perempuannya Ya Ayah pernah mendapat teror mengerikan Saat mendaki sama ibu dulu Ya mungkin karena dia sakit hati Waktu itu dan pikirannya kemana-mana Jadi makhluk-makhluk takasat mata ini Kegirangan bisa menggangguin ayah Hati-hati aja ya bagi kalian Jika mendaki Usahakan pikiran kalian jangan kosong Dan jangan memikirkan hal-hal yang aneh Oke singkat cerita Aku sudah mengatur rencana Kapan berangkat ke Semeru Setelah searching dan mempersiapkan semuanya Tinggal atur waktu saja Kapan mau mendaki Dan tinggal minta izin juga sama ayah Pintu kamarku diketuk dan dibuka Ternyata ayah baru pulang kerja Eh Ayah baru pulang Iya baru pulang Wah Searching gunung Kapan nih mau mendaki Ucap ayah Iya ya Rencana mau solo hiking ke Semeru Boleh kan Yakin nih Ntar kayak diselamat lagi jalan sendiri Mau nyasar ke jurang Ya waktu itu pernah Aku jalan sendiri diselamat Pas dipos sama rantu Ngikutin suara wanita minta tolong Dan manggil nama aku Beduntung waktu itu ayah ikut Dan menemaniku Kalau enggak Udah terjun ke jurang Kalau sekarang yakin banget ya Pengen ngerasain mendaki sendiri gitu Kayak ibu dulu Ya kamu emang gak ada bedanya sama ibu kamu Kamu nanti mampir ke rumah om adam Kalau mau ke pos si maksi Biar diantar Om adam pindah rumah deket pos si maksi Siap ya Mungkin aku mau kesana hari jumat besok Iya Ntar ayah telepon om adam Jumat dia ada di rumah atau enggak Kamu sekarang tidur Udah malem Besok pagi bangun terus siapin fisik ya Siap bos Setelah itu Ayah balik ke kamarnya Dan aku istirahat Alarm berbunyi Ternyata sudah jam 4 pagi Aku bergegas mandi Dan membangunkan ayah Biar siap-siap sholat subuh berjamaah Setelah mandi dan berwudu Kami sholat subuh berjamaah Habis sholat Aku mempersiapkan sarapan Ya gantiin sosok ibu Di rumah harus pintar masak Setelah semua beres cuci piring Aku mempersiapkan makanan Di meja makan Waktu Sudah jam 7 pagi Ayah udah bersiap Untuk berangkat kerja Kita sarapan bareng Sambil ngobrol Setelah sarapan Ayah pamit berangkat kerja Ayah berangkat dulu ya sayang Kamu besok ditunggu om adam Di rumahnya Ntar kamu diantar mendaki Sampai pos kali mati Oke siap ya Bentar lagi aku juga mau olahraga bentar Biar gak kaku nih badan Setelah ayah berangkat Aku siap-siap olahraga Ya lari-lari kecil aja Biar kaki gak keram pas mendaki Aku lari-lari kecil di jalan komplek perumahan Yang cukup rame Aku kembali ke rumah dan meregangkan kaki Setelah ini Aku harus membeli makanan Dan juga tes kesehatan Karena salah satu yang dibutuhkan Untuk mendaki ke Semeru Adalah surat kesehatan Tak terasa Sudah pukul 4 sore Setelah semua beres Dan aku juga print out jalur pendakian Tiba-tiba ada suara mobil Aku melihat dari jendela kamar Ternyata ayah sudah pulang Tumin banget Udah pulang jam segini pikirku Ternyata ayah mau cuti kerja 2 hari Dia mau liburan sama temen-temen kerjanya Mungkin setelah mengantarku Besok ke rumah om Adam Dia langsung berangkat liburan Besok ayah hantar kamu ya Ke rumah om Adam Ayah juga habis Hantar kamu ntar mau ke pantai Sama temen-temen ayah Iya ya Jadi ini liburan sendiri-sendiri nih Kamu sih mau ayah ajak Eh udah buat planning mendaki ke Semeru Yaudah ayah ntar liburan sendiri Usai sholat marib Ayah bercerita tentang hobi ibu mendaki dulu Semeru itu tempat favorit ibumu dulu Dia sering mendaki sendiri kesana Dia emang gak ada takutnya sih Beda sama ayah Kalau jalan sendiri sering parno Ayah sih cemen Masa jalan sendiri aja takut Ditemui pocong aja di rumah udah pingsan Wah ngejek nih Gini-gini Ayah berani dong ngelamar ibumu di atas ketinggian Iya-iya Yang habis sakit hati Terus berani ngelamar bahagia banget Hehehe Kami bercerita dan bersendak gurau Memang ayah ini orangnya sangat baik Dia ayah sekaligus ibu bagiku Semoga Allah memberikan panjang umur dan kesehatan untuknya Aku langsung bergegas ke kamar dan istirahat Alarm pun berbunyi Akhirnya pagi jumat yang ku nanti tiba Aku langsung bergegas mandi dan mempersiapkan makan Sembari menunggu ayah bangun untuk sholat subuh Aku mempersiapkan makanan dan mempersiapkan peralatan mendakiku Setelah semua siap Kami sarapan pagi dan bersiap buat berangkat ke rumah om Adam Memang dari rumah om Adam ke posi maksi cukup dekat Mungkin sekitar 2 jam perjalanan Kami berangkat perjalanan cukup cepat Ya karena memang gak begitu macet di jalan Sekitar 2 jam lebih perjalanan kami sampai di rumah om Adam Ternyata om Adam udah ada di depan rumah sambil ngopi Ya rumahnya cukup bagus dan adem banget Nyaman deh kalau nginep disini Wah apa kabar lulang lama banget gak ketemu nih Baik Baik banget malah Lu sendiri gimana Alhamdulillah baik juga Kebetulan istri gue sama anak gue lagi liburan Ya gue sendiri di rumah dan pas juga lagi libur kerja Eh Adil kecil udah gede sekarang ya Cantik banget udah mirip banget sama ibumu Iya dong om Masa mau jadi anak kecil terus Yuk sini masuk Kami berdua duduk sebentar dan berbincang-bincang Emang yakin Del mau naik sendiri Yakin om Lah temen-temen pada sibuk semua Aku sendiri pengen mendaki Yaudah mendaki sendiri aja Lagian di rumah terus juga bosen Udah emang gak ada bedanya kamu sama ibumu Dulu ibumu juga gitu Kalau gak ada temen ya berangkat sendiri Yaudah Dar om Anter naik sampai kali mati aja ya Ntar kita nginep dulu di Ranukumbolo Besok paginya Kita naik ke kali mati Wah Makasih banget om Nitip adilnya dam Iya lang tenang aja Setelah berbincang-bincang cukup lama Akhirnya ayah pamit balik dan om Adam Mengantarku mendaki ke Semeru Dia hanya membawa tas rangsel kecil Karena dia memang hanya mengantarku ke kalimati saja Setelah itu dia balik turun Om Adam mengeluarkan sepeda motornya dan kami berangkat Ya benar saja Ya benar saja hanya kurang lebih 2 jam perjalanan Kami sampai di pos Simaksi di Ranupani Disana peralatan kami diperiksa Ternyata disana banyak teman om Adam dan ada salah satu juga penjaga pos yang menghampiri kami Kata om Adam dia juga mengenal ibu Ya sebut saja dia adalah om Adi Tumben gak ngabarin dam kalau mau naik Enggak ini gue cuman ngantar anaknya Adel Oh ini anaknya Adel Wah Udah gede ya Mirip banget sama Adel Namanya siapa dek Ini om temennya ibu kamu dulu Adelia Francisca om Nah Nama awalnya juga mirip Makanya hobinya juga nurun Yaudah aku ngantar kalian juga ke Ranukumbolo Wah makasih om Akhirnya kami berangkat bertiga dan tujuan kami pertama ke Ranukumbolo Sepanjang perjalanan Om Adi bercerita pengalamannya yang pernah mendaki sama ibu dulu disini Ibumu dulu kuat banget kalau mendaki Bahkan om aja kalah fisik sama ibumu Iya kak om Masa laki-laki kalah sama cewek Wah ternyata ibu keren banget ya Andi saja masih ada mungkin aku seneng banget bisa mendaki berdua sama ibu Tak terasa berjalan Kami sampai di pos 2 Kami istirahat sebentar dan minum Setelah istirahat kami lanjut ke pos 3 Disini kita akan melewati jembatan merah Saat melewati jembatan merah Aku mengabadikan foto sebentar disitu dan lanjut perjalanan Kurang lebih 1 jam kami akhirnya sampai di pos 3 Sampai di pos 3 kami istirahat sejenak dan mengatur nafas Memang sebentar lagi jalur ke pos 4 adalah tanjakan curam Jadi kami siap-siap tenaga Setelah dirasa cukup istirahat kami berangkat menuju ke pos 4 Benar saja tanjakan curam sudah menunggu kami Setelah setengah jam melewati tanjakan curam ini Kami mendapatkan bonus Ya jalur cenderung menurun menjelang akhir sampai di pos 4 Kurang lebih kami sampai di pos 4 Disini Ranu Kumbolo sudah terlihat di depan mata Sungguh luar biasa Ranu Kumbolo ini Pantas saja ini tempat favorit ibu dulu Setibanya di pos 4 rasanya perjalanan sudah tidak berat lagi Beban di pundak akibat mengangkut kerir pun seolah lenyap Rasa capek yang mengikuti sepanjang pos Ranu Pani Sampai pos 4 pun seolah hilang begitu saja Hal tersebut tidak lain karena keindahan Ranu Kumbolo Yang memang benar-benar sudah nampak di depan mata Demegis yang ditubulkan oleh keindahannya begitu luar biasa Perjalanan dari pos 4 ke Ranu Kumbolo mulai berubah Jalur tidak lagi menanjak Langkah kaki yang tadinya diiringi teruang napas panjang dan berat Kini berganti menjadi semangat Kerutan di wajah perlahan berubah menjadi senyuman Kurang lebih setengah jam kami pun sampai di Ranu Kumbolo Rasa lelah, letih dan semuanya langsung sirna disini Aku langsung mengabadikan foto dan kami juga berfoto bertiga disini Aku sangat menikmati pemandangan Ranu Kumbolo disiang hari Del, sini ayo makan Teriakan Om Adi Eh ya Om, bentar Kami menikmati makanan sambil berbincang-bincang Setelah makan, Om Adi pamit untuk turun Om Adi turun dulu ya Del, kamu lanjut aja jalan ke Kalimati Besok aja camp disini setelah habis ke puncak Siap Om, habis ini lanjut jalan kok Oke, Om pamit dulu ya Dam, gue turun dulu ya, hati-hati di jalan Iya Di, dulu juga hati-hati di jalan Akhirnya Om Adi turun ke Ranupani lagi Setelah Om Adi turun, kami merapikan peralatan dan mau melanjutkan perjalanan ke Cemoro Kandang Yodel, lanjut jalan, udah jam 2, ntar biar sampai di Kalimati gak malem-malem Biar kamu cukup untuk istirahat Ayo Om, berangkat Sekarang, Om Adam yang membawa tas kerirku Dan aku membawa tas rangsel Om Adam Kami perlahan melewati tanjakan cinta Konon disini beredar, mitos tidak boleh menengok ke belakang Jika punya pasangan Jika menengok, maka cintanya akan kandas Ah, bodoh amat Menurutku, aku kan masih jomblo, gak punya pasangan Jadi, aku perlahan menengok ke belakang Subhanallah, luar biasa sekali pemandangan Ranu Kumbolo disini Ini baru siang hari, apalagi malam hari Eh, ayo Del, malah ngelamun Memang bagus view rakum disini Besok malam aja kamu kem dirakum Eh, iya Om, ayo lanjut Setelah melewati tanjakan cinta Sekitar setengah jam Kita melewati Oro-Oro Ombok Ya, padang yang luas Dimana berisikan pepohonan dan ranumputan Disini juga tempat tanaman cantik Namun mematikan Verbena brasiliensis Aku mengambil foto sebentar dan lanjut jalan Sekitar satu jam Kami sampai di Cemoro Kandang Kami istirahat sebentar dan minum Beruntung, kami menyediakan cukup air minum di Ranu Kumbolo Soalnya kata Om Adam Nanti jarak sumber di kalimati cukup jauh Setelah cukup istirahat Kami lanjut ke jambangan Jalur menuju ke jambangan ini Tanjakan terus tanpa bonus Bonus nanti jika kami akan sampai di jambangan Disini aku sudah bisa melihat beberapa makhluk halus Berjejer di kanan kiri jalur Aku hanya tersenyum Tiba-tiba Di pertengahan jalan aku kaget Ya Kepala menggantung di atas pohon Dan rambutnya yang panjang menjulur ke arah jalur Aku berhenti sebentar Dan Om Adam juga ikut berhenti Om Berhenti dulu deh Biar dia pergi dulu Dia siapa Del Om Adam menengok kanan kiri Tidak ada orang sama sekali Itu di atas pohon Om Om gak liat Om Adam yang mengerti Mengiakan perkataanku Oh Oke oke Biar dia pergi dulu Selang beberapa menit Sosok itu langsung pergi Kami lanjut jalan Cukup lama perjalanan Karena jalur yang kami lewati Tanjakan tanpa henti Setelah dua jam Kami akhirnya sampai di jambangan Waktu hampir mahrib Dan kami istirahat dulu Di jambangan Sembari menunggu habis mahrib Del Coba liat disana Kamu liat gak Ucap Om Adam Sambil menunjuk di balik pohon besar Iya om Ada orang tanpa kepala Badannya menghadap ke arah kita Oh Yaudah Pantes saja Ternyata kamu bisa liat mahluk halus Kalau ayahmu Om Adam gituin Udah gemetaran dia Ucap Om Adam Sambil mengledek ayah Iya sih om Ayah penakut Iya sih om Ayah penakut Dia kalau lewat Sekelapatan putih aja Udah takut Hari Sudah mulai gelap Ya Ini Kesukaan Sosok-sosok Tak kasat mata Mereka perlahan Mulai mundur-mandir Dan menampakkan dirinya Aku yang sudah biasa Bodoh amat Dengan hal ini Aku dan Om Adam Melanjutkan perjalanan Ke Kalimati Jalur sudah tidak menanjak Di sini Jalur Sudah perlahan-lahan Turun Dan kami sampai Di shelter Porter Di dekat shelter Ada tanah lapang Untuk membangun tenda kami Mendirikan tenda Dan memasak Adel Om ke sumber mani dulu ya Isi air Buat bekal kamu juga Ntar kalau mau ke puncak Eh Iya om Ini Adel lanjutin Masak dulu Om Adam Berangkat Dan membawa beberapa Botol bekas minuman Untuk diisi Samar-samar Dari kejauhan Ada sosok mendaki Wanita menuju ke arahku Tapi Dia kok tidak membawa tas ya Ya Benar Dia menuju ke tenda Ternyata dia minta minum Karena persediaan minumnya habis D Boleh minta minum dikit aja Eh Iya mbak Ini masih ada kok Om ku juga lagi ambil air minum Di sumber mbak Tunggu sini dulu aja mbak Sambil nunggu om Ntar mbak ambil satu air minumnya Iya makasih ya de Baik banget Naik kesini cuma sama om doang Iya mbak Mbaknya sendiri Semberombongan Atau gimana Aku sendirian Kebetulan juga baru nyampe Yaudah Barang aku aja disini mbak Ntar jam satu malam Kem kita berangkat ke puncak Iya Makasih banget Mbak udah kem disana kok Katanya Sambil menunjuk ke arah tempat dia kem Tapi aku tidak melihat sebuah tenda berdiri disana Apa mungkin karena gelap Atau memang aku tidak melihatnya Selang beberapa lama Om Adam dari kejauhan terlihat Aku menghampirinya Dan membantunya membawa air minum Om Ayo cepat di tenda ada mbak Tadi minta minum Kasian airnya habis Ntar kita kasih dua botol air minum ya Iya Ntar kasih aja tau Ini ada enam botol Sampai di tenda Aku kaget Mbak-mbak tadi ku udah gak ada Mana mbaknya Katanya ada di tenda Loh Beneran kok om Tadi ada disini Dia mendaki sendiri kok Barusan juga minta minum kesini Udah Ayo Kita makan Ntar kalau kesini lagi Kasih aja minumnya Kami akhirnya makan Setelah makan Om Adam menyuruhku istirahat Dia menyiapkan bekal untukku Kalau mau ke puncak Kamu istirahat Del Om siapin bekal buat ntar ya Ntar om balik ke bawah jam 11 malam Kamu istirahat aja Iya om Adel istirahat dulu ya Ucapku Sembari masuk ke tenda Kulihat jam pukul 7 malam Ya lumayan Ntar tidur 3 jam kataku Dan aku pun akhirnya beristirahat Cukup pulas aku tidur Ya mungkin memang agak capek Tiba-tiba Om Adam membangunkanku Adel Maaf ya bangunin Om mau pamit balik ke bawah Eh iya om Makasih banget ya Udah nemenin Adel Sampai disini Iya sama-sama Ntar ada rombongan Mampir kesini Om udah bilang Sama mereka Biar kamu ada temen Pas ke puncak Terus kamu Besok mau ngecam dulu Dirakum Iya om Mau nikmatin malam Dirakum dulu Ntar minggu pagi Baru balik Yaudah Ntar pas sampai Pos Ranupani Minta antar Om Adi Ke rumah Om Adam ya Ntar kamu Om antar pulang Iya siap om Yaudah Om balik dulu Kamu hati-hati Disini agak banyak Makhluk yang gak bener Jangan lupa makan bekal Dulu baru pergi ke puncak Bawa minumannya aja Ntar taruh dalam tas Sama makanan ringan Iya om Siap Makasih ya om Om Adam akhirnya Balik ke bawah Dan hanya membawa Dua botol minuman Aku kembali ke tenda Baru saja aku ke dalam tenda Tiba-tiba ada seseorang Yang memanggil Suaranya agak gak asing Kayaknya mbak-mbak yang tadi Aku keluar dari tenda Ternyata benar Mbak-mbak tadi Mampir lagi ke tenda Maaf ya Ganggu Kata mbak itu Eh Iya mbak Sini-sini masuk tenda Aku mempersilahkan Dia masuk ke dalam tenda Bentar ya mbak Aku hidupin dulu senter Biar gak gelap Setelah aku Menghidupkan senter Aku kaget banget Dengan jelas Melihat wajah mbak ini Dia cantik sekali Bahkan wajahnya Hampir mirip Denganku Mbaknya cantik banget Mbak mirip Sama almarhumah Ibuku Nama mbak siapa Benarkah Masih cantik Ibu adek mungkin Udah Panggil aja mbak Iya mirip banget Sama ibu Mbak udah lama Naik gunung Iya Sudah lama Hobi mbak Naik gunung Oh Iya Nama adek siapa Namaku Adelia Franciska mbak Salam kenal ya Kamu cantik banget ya Pasti Hobi kamu Turunan dari orang tuamu ya Adel Iya mbak Kata ayah sih Nurun dari ibu dulu Kami berbincang Bincang cukup lama Aku sangat nyaman sekali dekat mbak ini Dah kenapa Aku seperti sangat dekat Padahal baru pertama kali bertemu Tak terasa Sudah jam 12 lebih Mbak ini pamit balik ke tenda Dan ternyata Dia gak ikut ke puncak Adel Mbak balik ke tenda dulu ya Kok mbak balik Ayo kita bareng ke puncak Enggak Mbak gak ke puncak Ntar mau balik ke rakum Yaudah mbak Ntar tunggu disana ya Ntar aku juga mau ngecam disana Kalau habis nurun dari puncak Dia tersenyum Dan pamit Selang beberapa lama Rombongan yang om katakan datang Dan mengajakku naik bareng-bareng Cukup banyak Ada sekitar 8 orang 2 wanita Dan 6 laki-laki Aku akhirnya ikut Dan berangkat ke puncak Perjalanan ke puncak Yang paling berat Ya Melewati tenjakan berpasir Disini membutuhkan tenaga ekstra Untuk bisa sampai ke puncak Terpaan angin berembus dari puncak Sangat dingin Karena sudah tidak ada pepohonan Perjalanan cukup lama Setengah perjalanan Salah satu rombongan Ada yang kelelahan Dan terpaksa harus berhenti Rasanya agak lama istirahat pikirku Akhirnya Aku pamit buat lanjutin perjalanan Mas mbak Aku duluan ya Eh Iya mbak Duluan aja gak apa-apa Ucap salah satu dari mereka Akhirnya aku lanjut ke puncak Perjalanan cukup lama Matahari mulai terbit Aku harus bergerak sampai ke puncak Sekitar lima jam lebih Akhirnya lelahku terbayar sudah Aku langsung sujud syukur Akhirnya impianku tercapai Bisa sampai di atap Jawa Ya puncak mahameru Gagahnya sinar mentari Disambut lautan awan yang sangat indah Aku mengabadikan foto dan video disini Bahkan aku juga beberapa kali berfoto Dengan rombongan pendaki disini Senang Sedih perasaanku Mencampur aduk disini Aku juga menikmati letusan Kawah Jonggering Saloka Yang mengeluarkan letusan Setiap 15 menit sekali Setelah aku rasa cukup lama disini Aku berpamitan turun Kepada setiap rombongan pendaki Ya menuruni puncak mahameru Cukup cepat Tidak seperti saat naik Dua jam aku sampai di tenda Aku memasak Dan makan sebentar Setelah itu aku lanjut turun Dan menuju ke rakum Perjalanan cukup cepat Dan aku Menemui banyak pendaki naik Ya memang sekarang hari Sabtu Jadi agak banyak pendaki yang naik Aku harus cepat-cepat sampai di rakum Agar bisa dapat camp disana Setengah jam aku sampai di jambangan Aku istirahat sebentar Dan minum Lalu aku lanjut perjalanan Satu jam perjalanan Akhirnya aku sampai di cemoro kandang Lagi-lagi Aku menjumpai banyak pendaki disini Istirahat sebentar Dan akhirnya Aku lanjut turun ke Ranukumbolo Aku mengambil jalur bawah disini Yang tadinya aku pas naik Mengambil jalur memutar Aku mengambil jalur bawah Agar cepat sampai di Ranukumbolo Kurang lebih satu jam Aku hampir sampai di Ranukumbolo Ya sudah banyak pendaki yang naik Ke rakum Untung saja aku cepat turun Jika tidak Mungkin aku akan kesulitannya Di tempat disini Tiba di Ranukumbolo Aku menyusuri tempat Apa mbak yang tadi malam Sudah sampai disini Terus ngecam Setelah cukup lama Menyusuri Ternyata Aku tidak bertemu Mbak tadi malam lagi Apa mungkin Dia sudah turun Akhirnya Aku mendirikan tenda Di tempat yang agak jauh dikit Dari para pendaki lain Agar lebih tenang Setelah bangun tenda Aku berfoto Dan langsung istirahat Biar malam bisa lebih leluasa Menghabiskan waktu disini Aku memasang alarm Pukul 4 sore Alarm berbunyi Ya Ternyata sudah pukul 4 sore Aku bergegas bangun Dan pergi ke toilet Untuk mandi Jika mau mandi Bayar 10 ribu disini Setelah mandi Aku balik ke tenda Dan menikmati sunset disini Alhamdulillah Tidak ada pendaki Yang menjadikan tenda Di sebelahku Aku bisa menikmati Ranukumbolo Sendirian dengan tenang Perlahan mentari Sudah tenggelam Dan perlahan Langit mulai gelap Aku masuk ke tenda Dan memasak Saat memasak Aku mendengar suara Langkah kaki Dan berhenti di depan tenda Siapa itu? Pikirku Dia memanggilku Ya Ternyata Itu suara Mbak yang tadi malam Aku buka tenda Dan benar Itu Mbak yang tadi malam Aku refleks Langsung memeluknya Mbak ku cariin tadi Ternyata baru sampai disini Iya Maaf ya Aku baru sampai tadi Masih istirahat Dikalimati dulu Baru turun Aku melepaskan pelukanku Aku agak merasa malu Eh Maaf ya Mbak Reflek Jadi langsung meluk habisnya Aku selama ini Gak pernah ngerasain Di peluk ibu Iya Gak apa-apa kok Kamu sudah makan Iya ini lagi masak Ayo makan bareng Iya Kamu makan dulu Mbak mau ke toilet dulu ya Dia pamit ke toilet Setelah selesai masak Dan makan Aku duduk di depan tenda Dan Mbak itu Balik lagi kesini Mbak duduk disini ya Udah selesai makannya Iya Mbak Udah Wah Bagus banget ya disini Kalau malam cerah Kami duduk dan saling Bercerita disini Adel sekarang umur berapa Umur 18 Mbak Wah Udah gede ya Cantik juga Terus Ntar mau lanjut kerja Apa kuliah Kayaknya kuliah Mbak Doain Adel ya Supaya bisa masuk kuliah Iya Pasti Mbak doain Selalu doa Buat Adel Aku perlahan menaruh Kepalaku di pundaknya Mbak ini mengelus Kepalaku Tanpa sadar Aku juga memeluknya Nyaman sekali ya Allah Aku belum pernah Merasakan seperti ini Meskipun aku Tidak pernah merasakan Pelukan hangat Dari seorang ibu Tapi hari ini Aku merasa sangat hangat Sangat nyaman Di dekat Mbak ini Adel gak dingin Iya gak dingin Mbak Yaudah Masuk tenda aja yuk Akhirnya Kami masuk Kedalam tenda Setelah masuk ke tenda Akhirnya kami duduk berdua Aku hanya diam Dan aku perlahan tidur Di pangkuan Mbak ini Mbak gak apa-apa ya Aku tidur disini Iya gak apa-apa Dia mengelus sambil tersenyum Dia meneruskan Pembicaraannya Nak Kamu Udah beranjak dewasa Kamu sudah tumbuh Menjadi wanita cantik Dan hebat Mulai sekarang Kamu akan menjalani hidup Yang sebenarnya Aku kaget Dan langsung bangun Memandangnya Dia tersenyum Aku langsung Memeluknya dengan erat Ibu Apa ini ibu Aku rindu dengan ibu Setiap hari Aku berdoa Dan ingin sekali Bertemu dengan ibu Walaupun hanya sebatas dalam mimpi Ucapku Sambil menangis Aku menangis Tersenduh-senduh Ternyata dia ibuku Aku sangat rindu sekali padanya Udah gede Gak boleh nangis dong Masa udah berani mendaki sendiri Masih nangis Ucapnya Sambil mengusap air mataku Dia memegang pipiku Dengar ya nak Ibu akan selalu merindukanmu disana Kamu sudah besar Dan kamu harus jaga ayah Jika kelak Kamu mencintai laki-laki Jangan pernah sakiti perasaannya Dan carilah lelaki Seperti ayahmu Ayahmu Lelaki yang hebat Iya bu Ayo ibu ikut Adel pulang Pasti ayah juga rindu sama ibu Gak bisa nak Sampaikan salam ibu aja Ntar ke ayah ya Sampai di rumah Buka lemari ibu Disana ada sebuah catatan kecil Yang ibu buat Di buku diari Ntar coba baca-baca Ibu pamit dulu ya Kamu harus istirahat Dan besok pagi harus pulang Sampaikan salam ibu Kepada ayah ya nak Ibu sayang Adel Aku memeluknya Dengan erat Sambil menangis Ibu melepaskanku Dan mencium Keningku Perlahan dia berdiri Dan keluar dari tenda Aku mencoba mengejarnya Tetapi dia hilang Begitu saja Di tengah-tengah Danau Ranukumbolo Aku menangis Dan terus menangis Aku kembali Masuk ke dalam tenda Semoga ibu tenang Di sisinya Kapan-kapan Jenguk Adel lagi ya bu Ucapku Perlahan Kepalaku pusing Dan aku tertidur Perlahan Aku membuka mataku Ternyata Mentari perlahan Menembus selah-selah tenda Aku bergegas Merapikan tenda Dan peralatan Aku menuju ke toilet Membasu muka Dan beranjak turun Sekitar 2 jam lebih Aku sampai Di pos Ranupani Aku disusul Om Adi Eh Adel udah turun Kok mukanya agak kusut Gitu Iya om Capek Ayo om Antar Adel Ke rumah Om Adam Akhirnya Om Adi Mengantarku Ke rumah Om Adam 2 jam Berjalanan Sampai di rumah Om Adam Dan om Adi Pamit balik Karena hari minggu Para pendaki Banyak yang berdatangan Masuk dulu sini Del Langsung Antar pulang aja Gak apa-apa om Adel capek Oh Iya deh Bentar ya Om ambil mobil dulu Kalau naik motor Antar capek Setelah memanaskan mobil Aku diantar Om Adam pulang Sepanjang perjalanan Aku tidur Entah karena capek Atau memang Aku masih rindu Sama ibu Sekitar 3 jam Perjalanan Kami sampai Di rumah Ternyata Ayah udah ada Di depan rumah Sambil mengopi Eh Udah pulang Gimana mendakinya Seru gak Tanya ayah Aku keluar mobil Menangis Dan memeluk ayah Eh Kenapa Pulang-pulang Kok nangis Ada apa Aku habis ketemu Ibu ya Disana Ucapku Sambil sesenggukan Yaudah Yaudah Masuk dulu Eh Dam Sini masuk dulu Akhirnya Kami masuk Dan Om Adam Juga mampir sebentar Di ruang tamu Aku bercerita Tentang pertemuan ku Dengan ibu Ayah dan Om Adam Tersenyum Alhamdulillah Mungkin Ibumu kangen Sama kamu Ucap Om Adam Yaudah Gue pamit dulu ya Lang Adel Istirahat aja Kayaknya capek banget Setelah Om Adam Pulang Aku mencari Buku yang Dibicarakan Ibu pas Di Ranukumbolo Setelah beberapa lama Aku menemukan Sebuah dairi kecil Berisi catatan ibu Aku membacanya Dengan perlahan Dari ibu Aku seorang wanita Yang hobi sekali mendaki Sudah banyak gunung Yang sudah aku kunjungi Semua gunung Di Jawa Tengah Beberapa gunung Di Jawa Timur Dan juga di Jawa Barat Pertama kali kesanku Aku bertemu cinta Pertamaku di Merbabu Ya Dia adalah Andi Dia mengungkapkan Perasaannya Setelah pendakian Merbabu Aku sangat senang Sekali Dan kami juga cukup lama Berpacaran Setelah aku Pindah kerja ke Jawa Timur Aku menemukan Beberapa teman yang baik Ya Seperti Adam Adi Gilang Dan lain-lain Terutama Gilang Dia teman Paling baik Dan humoris Ya Akhirnya Kami melakukan Pendakian pertama kami Kami berempat Berangkat mendaki Aku Andi Gilang Dan Adam Perjalanan kami Sangat seru Ya Meskipun Ada kejadian Hilang nyasar Di sini Setelah turun Aku mengalami trauma Dalam hidupku Ya Aku seringkali Merasakan sakit Di dadah Dan setelah Diperiksa dokter Memfonis kanker Jantungku Seperti dihantam Bahkan Setelah mendapatkan Berita ini Andi yang menemaniku Dan akan Melangsuhkan Pertunangan Tiba-tiba Memutuskan hubungan Dengan tiba-tiba Aku menangis Sejadinya Aku sudah tidak ingin Hidup lagi Di dunia ini Semoga Ajal cepat Menjemputku Aku tidak tahu lagi Mau bercerita Kepada siapa lagi Orang tua aku Sedang berusaha Mencadikan solusi Agar aku sembuh Aku menghubungi Beberapa temanku Dan hanya Gilang Yang merespon Aku mendatanginya Dan cerita Kepadanya Ternyata Gilang Adalah orang yang baik Setelah melakukan operasi Aku ingin pergi Mendaki Sekali lagi Dengan Gilang Mengiakan permintaanku Beberapa minggu Setelah ku operasi Aku sangat senang sekali Aku dijemput Gilang Dan kami berdua Mendaki Aku sangat senang sekali Beban hidupku Dan kesedihan ku Perlahan sirna Karena pendakian ini Kelucuan Kekonyolan Yang dibuat Gilang Membuatku Melupakan Semua masalah Hidupku Aku perlahan Mulai kagum Dengan sosok Gilang Aku lagi-lagi Dibuat terharu Ya Gilang ternyata Melamarku Di atas puncak Aku tidak bisa Berkata apa-apa Aku hanya Mengiakan permintaannya Aku awalnya Tidak yakin Apa dia benar-benar Mau menikah Denganku Ternyata Dia benar-benar Serius Dan setelah Satu minggu pendakian Dia membawa orang tuanya Ke rumah Dan melamarku Aku tidak pernah Sebahagia ini Dan tidak pernah Sesedih ini Kami akhirnya Menikah Dan beberapa Bulan kepernikahan Kami dikaruniai Anak Aku selalu Membayangkan Jika anak ini Lahir nantinya Aku akan Mengajaknya Ke puncak Rinjani Ya Impianku Yang belum Tercapai Jika kamu Nantinya lahir Sebagai seorang Laki-laki Kamu harus Menjadi Laki-laki Yang kuat Dan bertanggung jawab Aku ingin Kamu Seperti ayahmu Yang benar-benar Bisa mencintai wanita Tanpa memandang Apa kekurangan Yang dia miliki Jika kamu Nantinya lahir Sebagai anak perempuan Kamu harus Nurut sama orang tua Dan harus Jaga diri Baik-baik Ketika Kelak Kamu besar Nanti Kamu juga Harus mencari Laki-laki Yang sifatnya Sama dengan Ayahmu Hanya itu Yang ibu Inginkan Kelak Keluarga kita Akan menjadi Keluarga yang Bahagia Sampai ajal Menceput kita Setelah membaca Diari ibu Aku langsung Menangis Dan ayah Tiba-tiba Membuka pintu Kamarku Aku Menghampirinya Dan memeluknya Kamu udah Baca diari ibu ya Iya ya Aku udah Baca semuanya Maafkan Adel ya Jika selama ini Mungkin Adel Nyusahin ayah Adel janji Bakalan Jagaya terus Dan nantinya Adel bakal Nyari laki-laki Yang benar-benar Mencintai Adel Tanpa memandang Kurangan Adel Iya Kamu sudah tumbuh Menjadi wanita Dewasa yang baik Dan cantik Seperti ibumu Kamu harus bisa Jaga diri anak Nantinya Kamu akan jadi Seorang ibu Kamu harus kuat Dan jangan pernah lupa Apa pesan ibu Kepada kamu Di diari itu Ucap ayah Sambil mengusap Air mataku Ntar kapan-kapan Kita mendaki bareng lagi Jika ayah Ada waktu Ntar kita Kerinjani lagi Iya ya Makasih ya Adel sayang banget Sama ayah Ucapku Sambil memeluk Ayah Ibu Pesanmu akan Selalu aku jaga Hingga kelak nanti Aku akan menjadi Seorang ibu Yang hebat Sepertimu Aku yakin Kita bertiga Kelak akan Dipertemukan lagi Tunggu ayah Dan Adel Di sana ya Nanti jika Adel punya anak Jangan lupa Kunjungi Adel Lagi kesini Sekian Dan terima kasih Jadi Begitulah Kisah dari Anak Gilang Dan Adel Percaya gak Percaya Kembali Ke pribadi Masing-masing Ambil Hikmah Dari setiap Kejadian Dan jangan Langgar Aturan Yang telah Ditentukan Buat Kalian yang Punya Cerita Menarik Seputar Pendakian Silahkan Kirimkan Ke email Yang ada Di deskripsi Atau Bisa juga DM di Instagram At Mahasiswa Siluman Sampai jumpa Di video kami Selanjutnya Salam Bestari Mahasiswa Siluman